ya halo teman-teman semua selamat datang di channel ini selamat datang yang baru bergabung nah di video kali ini mungkin sedikit berbeda dari video-video sebelumnya yang mana ini mungkin pertama kali saya ngomong depan kamera ya guys jadi maaf kalau rada nervous sama gearnya belum proper gitu ya kurang enak dilihat pake mic kayak gini tapi ya sudahlah ya hari ini saya akan mereview sebuah gitar ini dia gitarnya ini adalah gitar 7 string pertama saya guys yang berulang tahun ke satu hari ini jadi tepat satu tahun lalu saya beli gitar ini di salah satu toko musik yang bisa dibilang paling sepuh lah di kota Bandung nah kalau teman-teman ada yang tau tokonya dimana boleh tulis di kolom komentar ya langkah baiknya sebelum kita bahas detail satu-satu soal gitar ini ini dia suara gitar ini di fullmix guys check it out ya seperti yang sudah selesai yang saya bilang tadi saya sudah memiliki gitar ini satu tahun jadi mungkin sudah hafal meren ya dari ujung ke ujungnya dimulai dari bodi dulu kita bahas ini bodinya terbuat dari poplar jadi poplar itu adalah bisa dibilang alternatifnya dari kayu alder jadi ini enak sekali guys tidak berat gitarnya terus lanjut necknya maple dan ini sedikit ini aja mungkin sih ya nunjukin aja mungkin gitar teman-teman ada yang sama atau gimana tapi di gitar yang saya ini ada sedikit kayak ininya apa flame maple nya gitu guys jadi wah cakep sih ini nah lanjut ke ini fretboard nya terbuat dari purple heart tapi ini warnanya hitam banget kayak ebony ini enggak tahu gimana caranya tapi overall bagus lalu gitar ini memiliki 24 fret lalu pickupnya menggunakan apa nih Oh Infinity jadi Infinity itu bawaan Ibanez nya guys nah lanjut ke ini yang sedikit saya enggak hafal yaitu angka-angkanya jadi scale length dari gitar ini adalah 25,5 inch itu standar gitar vendor jadi mungkin bagi teman-teman yang baru mau terjun ke dunia gitar 7 string ini bisa jadi salah satu opsi karena enggak akan karagok mungkin ya karagok Indonesia nya apa sih itulah enggak akan terasa aneh gitu di tangan gitar 7 string ini lalu lanjut ke gatel gas bentar lalu lanjut ke kelebaran nut nya ini adalah 42, eh 42 48 mm lalu ketebalan neck nya di fret 1 ini 20,5 lalu di fret 12 adalah 22,5 mm dan radius nya ini adalah 15,75 inch standar untuk gitar-gitar Ibanez oke lanjut sebelum ke pro dan cons di akhir video kita dengar dulu bagaimana suara gitar ini tanpa bass dan drum tanpa di full mix jadi suara gitarnya aja dimulai dari clean, crunch, rhythm, dan lead ya boleh disimak video selanjutnya ini guys selamat menikmati 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 Jadi agak sedikit susah ya, kalau misal kita mau tuning lebih rendah dari drop G, senarnya harus tebal banget. Ini aja di drop A itu, saya pakai senar ukuran 0.10, lalu atasnya pakai senar bass ukuran 0.65. Jadi lumayan tebal untuk drop A. Ya lalu cons berikutnya adalah pickupnya, saya kurang suka pickupnya untuk main high gain terutama. Sedikit kurang gigit gitu, gak tau lah bahasanya gimana, tapi ya begitulah. Hanya itu saja sih, untuk pronya ini enak, action bawaan pabriknya udah cukup ceper. Nah untuk pickup sendiri mungkin plus minus ya guys, karena gainnya tidak terlalu besar. Jadi untuk sound cleannya saya akui ini enak guys, ditambah gitar ini memiliki 5-way switch, yang mana di posisi 4 dan posisi 2 itu ada split coilnya guys. Jadi lumayan membantu buat kita yang pengen mendapatkan tone gitar clean yang crystal clear. Ya mungkin cukup sekian, kalau kalian mau request gear untuk di review, boleh tulis di kolom komentar guys. See you on the next video.